Kabut di Telaga Si O Jilid 24. Kau harus bersungguh-sungguh, Seng Ibu melirik, pesan dan kata gurumu bukan tidak beralasan, Bun Siong. Apa yang dikatakan kulihat benar pula, jangan ragu. Aku akan melaksanakannya sesuai perintah. Akan tetapi mampukah aku mengerjakan semua itu, Ibu, berhasilkah kiranya mencapai cita-cita suhu? Aku belum tahu keadaannya nanti. Kau pasti berhasil Seng Suhu terkekeh. Aku hendak memberikan sinkangku kepadamu, Bun Siong, tiada gunanya lagi tua bangka macam aku menyimpan tenaga sakti. Kau akan menjadi aku sewaktu muda. Apa, Suhu hendak memberikan sinkang kepadaku? Ya, hehehe, tak usah terkejut. Usiaku sudah 80 tahun dan tua bangka macam aku tak mungkin berkiprah di dunia Kang O. Kau lah gantinya, kau yang akan mengangkat nama besarku dan kalahkan murid-murid Gobi dan lain-lainnya itu. Haha, puasa ruahku nanti kalau kau dapat mengalahkan musuh-musuhmu, Bun Siong. Itu tiada ubahnya mengalahkan jileng dan lain-lainnya bagiku. Aku hendak memberikan sinkangku kepadamu. Bun Siong terkejut dan mengerutkan kening akan tetapi Seng ibu justru gembira dan girang bukan main. Nyonya ini berseri dan begitu gembira hingga tertawa kecil, Seng anak dilihatnya bingung. Dan ketika nyonya itu berseru agar pemuda itu mengucap terima kasih justru Bun Siong menggeleng. Nanti dulu, harap ibu jangan buru-buru. Kita sama tahu bahwa perbuatan itu membahayakan Suhau, mana mungkin aku terima. Sebaiknya kita berpikir sehat dan tidak menerimanya. Hehe, bodoh, goblok dan tolol. Aku tidak memberikan semuanya, Bun Siong, aku menyisakannya sedikit untukku, kenapa ditolak? Kau harus menerimanya atau kuanggap membangkang terhadap guru. Nah, bagaimana itu, Seng ibu tertawa dan berseri-seri, menang lagi. Suhumu sudah memperhitungkannya, Bun Siong, tugasmu memang berat. Kalau kau berhadapan dengan orang biasa saja agaknya tak perlu suhumu memberikan sinkang. Akan tetapi naga gulung gobi itu, musuh besarmu itu, wahya pewaris Jileng Hwasyo dan mendapatkan langsung sinkangnya. Suhumu tidak salah. Haha, benar, ibumu lebih cerdas. Betapapun lihainya ilmu silatmu namun berhadapan dengan musuhmu itu aku khawatir juga, Bun Siong. Satu-satunya jalan ialah menandinginya dan memberimu sinkang pula. Mendiang Jileng tidak merasa sayang, kenapa aku tidak? Kalau ia memberikan sinkangnya maka aku pun akan melakukannya. Demikian. Naga gulung gobi adalah titisan Jileng sementara kau harus menjadi titisan pek gan hui tujong bing lip yang tak kalah pamor. Haha. Ayo Bun Siong cepat haturkan terima kasih, Seng ibu begitu gembira. Suhumu tak tanggung-tanggung mencetak dirimu, Bun Siong. Cepat berlutut dan ucapkan terima kasih. Namun pemudai ini menggeleng dan menolak. Bun Siong tetap berkata bahwa pemberian itu adalah berbahaya, tak mau mencelakai gurunya. Dan ketika Seng Suhu maupun ibunya tertegun maka pemuda itu menarik napas dalam berkata dengan suara berat hal yang mengherankan namun sekaligus membuat kakek ini haru dan girang. Muridnya seorang berbudi tinggi. Aku terpaksa menolak dan boleh dianggap membangkang, untuk yang satu ini terpaksa tak dapat ku terima. Suhu, aku tak mau membahayakan dirimu dan merusak kesehatanmu. Itu terlalu berbahaya dan beresiko tinggi. Aku tak mau mendapat operansin kangmu. Akan tetapi suhumu tidak memberikannya semua. Benar, akan tetapi maaf ibu, kau pun tahu bahwa usia suhu terlalu berbahaya untuk mengoparkan ini. Kalau ia masih cukup muda dan kuat tentu aku tak akan menolak. Tapi dalam usia 80-an ini? Ah, pulihnya lambat, ibu, kesehatannya bakal menurun, dan aku tak mau ini. Haha, heheheh seng kakek terkekeh dan tertawa-tawa dan memang harus diakui kata-kata muridnya benar, kagum dan haru. Kau tidak salah, Bun Siong, akan tetapi apa gunanya tua bangka macam aku hidup berpanjang-panjang lagi. Tanpa itu pun kematian akan datang, kesehatan pasti menurun. Daripada sia-sia terbuang percuma bukankah lebih baik diwariskan kepadamu? Tidak, dalam hal ini aku teka dapat menerimanya. Kematian dan kesehatan boleh mengancamu, suhu, tapi jangan karena aku. Kalau untuk ini aku menjadi gara-gara lebih baik kutolak dan tidak kuterima. Hahaha kakek itu tergelak menggetarkan guha. Ini bukan kemauanmu, Bun Siong, melainkan kemauanku. Tak ada yang salah jika kau menerimanya. Akan tetapi aku tak mau menjadi sumber sebab, tak mau menjadi gara-gara. Eh, sumber sebab adalah aku tidak, suhu salah. Kalau aku tak mengetahui resikonya boleh jadi kau benar, suhu, akan tetapi dengan mengetahui ini maka aku bertanggung jawab. Betapapun aku tak dapat menerimanya dan suhu boleh menganggap aku membangkang. Percakapan menjadi putus dan terbelalaklah kakek itu dengan wajah merah. Li Cheng sendiri terkejut mendengar kata-kata putranya itu dan tiba-tiba nyonya ini terisak. Ada kagum dan haru tapi juga kecewa. Dalam sikap dan kata-kata itu tiba-tiba terlihatlah oleh nyonya ini betapa putranya sama benar dengan bapaknya. Seperti itulah naga gulun gobi. Maka ketika ia terharu dan memeluk putranya ini, menangis maka kakek itu mengepal tinju dan merasa bingung, juga marah dan merasa tertantang. Akan tetapi Bun Xiong adalah pemuda keras hati dan keras pendirian. Sekali menyatakan pendapat pasti dipegangnya teguh. Pek Gan Hui Tujong Bing Lip harus berhati-hati kalau sudah begini. Memaksakan kehendak hanyalah menimbulkan keributan saja. Maka ketika kakek itu menarik napas dalam-dalam menahan marahnya, mengendalikan diri, mendinginkan otak dan perasaannya maka kakek itu mengangguk-angguk dan akhirnya tersenyum. Betapapun ia harus bersikap cerdik. Baiklah, katanya, kali ini kau menang akan tetapi perintah dan cita-citaku pertama harus kau turut. Kau harus menaklukan dunia Kang Ou dan mengangkat nama besar gurumu. Kau harus memimpin mereka mencegah timbulnya kejahatan. Untuk ini aku sanggup. Maaf kalau keinginanmu tadi ku tolak, suhu, betapapun aku tak mau mencelakai orang yang ku cinta. Ya, ya, aku tahu. Sekarang pergilah dan biarkan aku dengan ibumu dan mulai besok kau harus melatih ilmu-ilmu terakhir dariku. Besok akan ku uji syokut keng dan lain-lainnya yang kau dapat dari aku. Bunsyong mengangguk dan lega. Dia mundur dan malam itu pek gan hui tujong bing lip bercakap-cakap dengan Li Hujin. Li Cheng kecewa juga putranya menolak itu. Akan tetapi karena ia dapat melihat pula benarnya kata-kata putranya, memang terlalu berbahaya bagi kakek ini memberikan sinkangnya. Maka malam itu sinyonya menemani kakek ini sampai larut malam. Bunsyong tak curiga mengira guru dan ibunya itu bercakap tentang persiapan turun gunung. Ibunya memang akan ikut. Maka ketika keesokannya ia bersilah dan duduk lagi berhadapan dengan suhunya itu, seng ibu di belakang maka kakek ini berseri-seri memandang muridnya. Meskipun buta akan tetapi kakek ini seperti orang melek saja, pendengarannya telah begitu tajam hingga tahu persis di mana lawan berada. Hari ini terakhir kalinya ingin ku uji ilmu-ilmumu. Coba kau perlihatkan Syokutkeng yang kau miliki, Bunsyong, juga Nuikeng dan Tiantepupian Tsuhoat yang kau pelajari dari aku. Kalau belum sempurna inginku sempurnakan dan jangan mengecewakan gurumu kalau sudah turun gunung. Pemuda itu mengangguk, lengan dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak seperti biasa di mana ia akan bergembira kalau disuruh gurunya maka hari ini agak lain. Wajah pemuda itu muram, bayang kesedihan tak dapat disembunyikan, akan tetapi ketika gurunya menunggu dan ia harus melaksanakan itu. Syokutkeng, ilmu pengerut tulang, adalah ilmu yang harus dikerjakan dengan penuh konsentrasi. Maka ia pun menarik nafas dalam-dalam dan sekali ia membentak mendadak. Pemuda itu membuang kedua lengannya ke samping dan berbareng dengan bunyi-bunyi berkerotok. Tiba-tiba tubuhnya mengkerut dan kecil seperti bayi. Krek! Orang akan takjub melihat ini. Bunsyong, yang semula berbentuk pemuda dewasa dan tegap serta gagah mendadak hilang menjadi seorang kerdilaneh yang tingginya tak lebih dari 90 senti. Pemuda itu tiba-tiba menjadi separoh tingginya semula dan kecil serta aneh. Akan tetapi ketika kakek itu tertawa bergelak dan memuji girang, Bunsyong membentak mengembalikan tubuhnya semula maka kakek itu terbahak bebak bertepuk tangan. Haha bagus, sempurna sekali, cocok dan sudah tepat. Akan tetapi tunjukkan wikeng kepadaku, Bunsyong, apakah selihai syokut KNG yang kau miliki? Pemuda ini mengangguk, menggosok-gosok seluruh tubuhnya. Nui Kang, ilmu lemaskan tulang, padahal kekatnya adalah ilmu karet. Tubuh tidak akan mengecil seperti syokut KNG akan tetapi dapat dilentur-lenturkan ke segala penjuru. Ilmu ini tak kalah aneh dibanding syokut KNG. Maka ketika ia berseru keras menepuk paha mendadak pemuda ini sudah berbalik dan melempar punggung ke atas, tengkurap, wut. Selanjutnya Bunsyong melipatkan tangan ke belakang, menekuk kaki seperti kepiting dan tiba-tiba pemuda ini sudah berputar dan berjalan miring-miring. Geraknya lucu dan aneh hingga seng suhu tergelak-gelak. Lalu ketika pemuda itu meliup dan melompat-lompat, berganti posisi seperti ular menggeliat atau bangau memelintir leher maka pemuda ini sudah menjadi manusia karet yang demikian elastisnya. Ditekuk atau dilipat tetap sama dan pantat serta kepalanya tak dapat dibedakan lagi. Sama besar. Hahaha, kau melebih aku. Nui Kang melebih hebat dari aku. Haha, sempurna sekali gerak tubuhmu itu, Bunsyong. Kau seperti karet yang dapat dilentur-lenturkan. Bagus, penguasaanmu sudah matang. Hehe, cukup dan sekarang mainkan tian tebu pian zuhoat untuk kulihat. Bunsyong melepaskan kaki tangannya dan lenyaplah sudah gerakan seperti gurita inilah mulai tersenyum melihat kegembiraan. Gurunya dan tiba-tiba gurunya membentak. Sepasang golok terbang menyambar berkerdep dan orang akan terkejut melihat serangan itu. Jarak demikian dekat dan berbahaya sekali. Akan tetapi ketika Bunsyong mengelak dan menyambut dengan jentikan kuku-kuku jari, golok berdenting dan terpental ke atas. Maka pemuda itu sudah menyambar dan menangkap golok ini sebagai isyarat bahwa ia cukup tangkas dan siap mainkan tian tebu pian zuhoat. Silat golok langit bumi tak bertepi. Trik terang. Golok disambar kedua tangan dan tiba-tiba pemuda itu telah bersilat. Dengan seruan pendek-pendek namun langkah kaki panjang-panjang Bunsyong telah mainkan tian tebu pian zuhoat dengan gerakan mantap dan penuh konsentrasi. Mula-mula golok di kedua tangannya berdengung lalu mendesing, cepat menyilang naik turun lalu berubah seperti ombak bergemuruh, menggetarkan dinding guha dan tampaklah betapa siang tu, sepasang golok, di tangannya itu berubah menjadi sepasang cahaya yang bergerak amat cepatnya, begitu cepatnya hingga tak dapat diikuti pandang match lagi. Lalu ketika sang guru membenta agar mainkan bong eng sut, bayangan elang cahaya, maka lenyaplah pemuda itu berputar dengan kedua goloknya yang kini tidak mengeluarkan suara lagi, tanda bahwa permainan puncak telah dilaksanakan pemuda ini dan tampak betapa dinding guha tergores-gores. Hahaha, kau sudah menyamai gurumu, hebat! Akan tetapi jangan sombong dan iat ini wut-wut-wut belasan golok kecil tiba-tiba menyambar kedelapan penjuru guha dan tiba-tiba terpental menyambar bun siong. Sama seperti datangnya tadi golok-golok kecil ini berkeredepan menyilaukan mata, ujungnya telah patah mengenai dinding guha akan tetapi justru inilah yang paling berbahaya. Benda-benda kecil ini menyambar menyusul induknya, siapapun tak bakal menduga diserang seperti itu. Inilah keistimewaan jiong bing lipsi golok terbang. Akan tetapi ketika bun siong menangkis begitu cepatnya dan setiap tangkisan membuat golok terpotong, potongan inilah yang menghantam benda-benda kecil itu maka 24 serangan maut digagalkan begitu mudah, runtuh dan sebagian menancap dinding guha. Hahaha seng kakek tergelak-gelak kau memuaskan hatiku, bun siong, akan tetapi belum cukup. Awas aku maju dan jaga serangan si kakek mencelat dan tiba-tiba menyambar dengan sepasang golok panjang di tangan. Golok ini berkeredep menyilaukan matu dan bun siong terkejut. Tubuh gurunya menyambar bak elang melesat. Itulah bongeng sut yang dilakukan pula. Namun ketika ia mengelak dan menangkis, bunga api berpijar di udara maka pegan hui tu jeong bing lip sudah menyerang muridnya ini lebih gencar, lebih puas. Hahaha, ini ujian terakhir. Hadapi aku seperti menghadapi musuh besarmu, bun siong, atau kau mampus dan tak jadi turun gunung. Awas kringkrang bunga api. Berhamburan memunkrat dan bun siong agak tersentak melihat serangan gurunya. Golok terpental dan masing-masing samat terhuyung akan tetapi gurunya sudah maju agi. Bongeng sut membuat kakek itu melesat berkelebat ke depan, benar-benar bagai elang cahaya yang begitu cepatnya. Akan tetap ketika sang murid menangkis dan mementalkan lagi, kakek itu terbahak maka pegan hui tu. Jeong bing lip ini sudah menerjang muridnya lebih dasyat, tangan kiri mulai bergerak dan tampaklah pukulan panas menyambar dan lengan kakek itu berpijar bagai bara api. Suhu bun siong terkejut. Ada apa kau mengeluarkan Lui Cusin Hwekeng seolah bertanding mati hidup aku bukan musuh besarmu. Haha, sudah ku bilang bahwa ini pertandingan akhir, ujian paling bontot. Aku ingin kau bersungguh-sungguh menghadapiku, bun siong, anggap seperti musuh besar. Keluarkan Lui Cusin Hwekeng, tenaga api sakti mutiara geledek, pula dan ingin kulihat. Seberapa hebat kau memiliki sinkang itu. Ayo, atau kau mampus, belar bola api pecah berantakan menghantam dinding guha dan bun siong berjungkir balik menyelamatkan diri ke belakang. Suhunya demikian bersungguh-sungguh hingga pemuda ini kaget bukan main. Wajahnya berubah, pucat. Akan tetapi ketika ia melayang turun dan seng suhu menyambarnya lagi, golok di seling pukulan Lui Cusin Hwekeng maka ia pun mengertakan gigi dan apa boleh buat harus mengimbangi suhunya itu mati-matian. Bun siong menganggap bahwa gurunya benar-benar hendak menguji terakhir kalinya. Baiklah, katanya. Kau aneh seperti orang tidak waras saja, suhu. Kalau kau ingin aku mengeluarkan semua ilmu kepandaianku baiklah ku keluarkan di sini. Akan tetapi ingat, betapapun kita guru dan murid. Jangan banyak cakap, haha. Sambut dan terimalah pukulanku, bocah. Cik An maupun penghou tak akan bersikap lunak kepadamu. Hayit, wut belar golok terpental bertemu golok akan tetapi Lui Cusin Hwekeng yang dikerahkan Bun siong membuat suhunya bergoyang-goyang aneh. Kakek ini tertawa bergelak, Bun siong terhoyung mundur. Dan ketika pemuda itu menahan napas betapa suhunya bersungguh-sungguh, ia benar-benar didesak dan harus memeladiri. Maka pemuda ini pun membentak dan bongeng sut membuat tubuhnya lenyap berkelebat ketika Lui Cusin Hwekeng menyambar kembali. Des! Lantai guha berlubang. Kali ini ledakan begitu kuat hingga sebagian atap rontok. Bun siong melengking menyambar gurunya itu. Lalu ketika pemuda ini membalas dan menambah kecepatannya maka si kakek tergelak mengelak sana sini, juga menangkis. Bagus, ini yang ku mau. Kau harus bertempur seperti menghadapi musuh besarmu, Bun siong. Dua orang itu tak mungkin mengalah kepadamu kalau kau berhadapan. Ayo, mainkan segenap ilmu silatmu aku akan menambah Lui Cusin Hwekengku. Darah muda membuat Bun siong terbakar. Betapapun akhirnya ia gemas, suhunya menyerang begitu sungguh-sungguh dan ia pun mengelak serta membalas tak kalah garang. Kini ia pun menambah Lui Cusin Hwekengnya hingga bola-bola api berpijar. Lengan kirinya pun berkeredep bagai bara panas, menyambar dan bersiutan mementur Lui Cusin Hwekeng yang dilancarkan gurunya. Dan ketika sebentar kemudian guha menjadi terang-benderang oleh bunga api guru dan murid, golok masih berseliwaran dan mendesing tak kalah bahaya. Maka pegan Hwe Tujong Bing Lip diam-diam kagum akan kepandaian muridnya ini, benar-benar hampir setingkat. Akan tetapi kakek ini penaaran. Dalam benturan atau tangkisan muridnya terasalah betapa dalam beberapa kali pertemuan muridnya itu mengurangi tenaganya. Hal ini membuat pemuda itu terhuyung dan bahkan terpental sementara ia hanya bergoyang-goyang atau tergetar sedikit. Kakek ini maklum bahwa muridnya tak mau mencelakainya, lebih baik diri sendiri celaka dan orang lain selamat. Maka ketika ia menjadi gemas namun juga marah, dibentaknya pemuda itu agar tidak setengah-setengah maka tiba-tiba ia menimpukan golok di tangan kanannya dan menyambar dengan kedua satu engan berkerotok. Kedua telapak kakek ini menghantam dengan pukulan Lui Cusin Hwekeng. Aku tak maukah setengah-setengah mampus atau selamatkan dirimu, Bun Siong, jangan situa bangka ini kau kecewakan. Pemuda itu terkejut. Golok menyambar mendahului pukulan gurunya dan cepat ia menangkis. Tubuh direndahkan dan lutut setengah ditekuk. Akan tetapi ketika goloknya mencelat bertemu golok gurunya, tanda betapa kuat lontaran gurunya maka saat itulah tubuh gurunya menyambar dan menghantam dengan kedua telapak tangan terbuka. Suhu tak ada waktu bagi pemuda ini berpikir panjang lama si kaget oleh benturan golok yang amat kuat itu, kini semakin kaget. Oleh serangan gurunya yang begitu dasyat. Maka ketika ia terpekik dan menyambut cepat, untunglah ia sudah merendahkan tubuh. Maka dengan kuda-kuda setengah berjongkok ia pun mengerahkan Lui Cusin Hwekeng. Menyambut ke gurunya itu, kedua tangan dibuka dan betapa lengan pemuda ini berperjar. Des! Guhas rasa amruk. Seluruh dinding bergetar hebat dan dua pasang lengan guru dan murid menyatu, saling cengkeram dan dorong sementara uap panas membumbung naik. Kedua lengan mereka sama-sama berpijar dan orang akan takjub melihat ini betapa masing-masing mengerahkan tenaga dan empat lengan itu bagaikan api, hidup dan menyala namun kemudian surut. Bun Syong mengurangi tenaganya hingga gurunya terkejut, mengurangi pula tekanan dan kakek itu melotot. Ia sudah mengambil ancang-ancang untuk menerobos pertahanan pemuda itu, masuk dan menyelinap lalu menyalurkan sinkangnya ke tubuh seng murid. Akan tetapi karena Bun Syong mengurangi tenaganya dan inilah berbahaya, bukan itu maksudnya. Maka ia membentak agar pemuda itu adu kuat, bukan melemahkan pertahanan. Bodoh, jangan kurangi tenagamu. Kerahkan dan dorong semua kekuatanmu, Bun Syong, ingin kulihat seberapa jauh tingkat sinkangmu. Akan tetapi itu berbahaya, salah satu bisa roboh. Kalau kau tak kuat maka kau roboh, suhu, lebih baik aku saja atau tarik semua tenagamu. Keparat, kau merendahkan aku. Sangkamu kau bisa mengalahkan gurumu. Heh lihat ini, Bun Syong, kau mampus kalau tak cepat menambah tenagamu. Tenaga amat dasyat tiba-tiba mendorong pemuda ini dan Bun Syong terkejut betapa gurunya bersungguh-sungguh. Sadarlah dia bahwa gurunya ini memang hebat ketika ia membentak dan menambah tenaganya lagi, bertahan dan mendorong. Maka kakek itu bergoyang-goyang dan wajah pun tiba-tiba berseri. Bun Syong mengimbangi tenaganya dan sejauh itu ia puas, muridnya benar-benar tak di bawah tingkatnya. Akan tetapi kakek ini membentak, menambah tenaganya dan Lui Cusin Hwekeng kembali menyambar. Bun Syong kembali harus mengimbangi gurunya kalau tak ingin celaka. Akan tetapi ketika suhunya menambah dan menyerang lagi, pemuda ini berubah maka ia berseru bahwa perbuatan itu berbahaya. Adu Sinkang itu seolah adu jiwa saja. Tidak, jangan. Ah, kurangi tenagamu dan jangan mendesak, suhu, salah satu di antara kita bisa celaka. Aku memang ingin menguji semua kepandayanmu. Jangan cerwet dan menggurui aku, Bun Syong, tambah tenagamu pula dan nanti kita tarik bersama-sama kalau ku rasa cukup. Pemuda ini terbelalak, merah pucatlah menjadi ragu akan tetapi sekali lagi gurunya membentak. Masing-masing sudah delapan bagian mengerahkan tenaga dan sama-sama bergoyang-goyang. Dan ketika ia menjadi kecut serta ngeri, tinggal dua bagian lagi sisa tenaga di tubuh maka gurunya berseru bahwa ada ilmu baru yang hendak diberikan, kata-kata yang membuat pemuda ini tertegun. Kau tak usah ragu atau melemahkan pertahanan. Tambah sampai sembilan bagian tenagamu, Bun Syong, di situ kita sama-sama berhenti. Ada ilmu baru yang hendak ku berikan dan syaratnya, adalah mengerahkan tenaga sembilan bagian. Bun Syong terkejut, berseri. Kalau begini tentu lain, ia tak perlu ragu lagi maka ketika ia membentak dan seng suhu tergelak, itulah saatnya masing-masing menambah tenaga maka tepat sembilan bagian mendadak jari gurunya memencet pergelangan kirinya menutup nadilek buhiyat. Suhu terlambat. Bun Syong tertotok dan ngerilah dia memandang wajah gurunya itu. Nadi ini merupakan aliran masuknya Sinkang, kalau ditutup berarti ia tak dapat menarik tenaganya lagi. Yang terjadi adalah pengerahan tenaga bukannya penghentian tenaga, ibarat saluran maka semuanya bakal tumpah keluar, tentu saja berbahaya. Terutama bagi gurunya. Dan ketika benar saja kakek itu tersurut dan terdorong, Bun Syong tak dapat mengendalikan tenaganya lagi maka kakek ini terbatu akan tetapi secepat itu satu A memegang Nadi yang lain dan, tiba-tiba menerima lalu mengalirkan masuk Sinkangnya ke tubuh pemuda itu. Nadi Ui Beng Hiat dibuka. Suhu Bun Syong benar-benar ngerilah panik dan berteriak akan tetapi suhunya terkekeh. Tubuh kakek ini menggelembung lalu mengempis lagi, ia menggelembung dan mengempis karena ganti-berganti ia menerima lalu mengeluarkan lagi dorongan Sinkang muridnya. Dan karena setiap dorongan ditambah tenaganya sendiri, itulah yang membuat Bun Syong ngeri maka bagai air bah membanjir pemuda ini pun tak mampu menolak tenaga suhunya lewat Nadi Ui Beng Hiat itu. Sinkang si kakek mengalir dras dan Bun Syong ganti menggelembung, wajah dan tubuh pemuda ini merah kehitaman. Lalu ketika, Bun Syong seakan meledak tangan. Gurunya masih memencana di Lek Bu Hiat maka tepat sembilan bagian tenaga memasuki tubuhnya kakek itu pun roboh dan lepaslah pencetan di pergelangan Nadi kiri. Bres. Bun Syong mencelak dan terlempar menabrak dinding. Bagai balon yang ditiup kemudian pecah tiba-tiba maka pemuda ini terhempas begitu hebatnya. Dua Nadi penting, Lek Bu Hiat dan Ui Beng Hiat dikuasai gurunya lah bagai boneka yang harus menurut saja apa yang dikehendaki tuannya. Maka ketika Ui Beng Hiat dibanjiri Sinkang sementara Lek Bu Hiat ditutup, terjadilah arus dras besar-besaran memasuki pemuda itu maka Bun Syong tak dapat menguasai dirinya ketika Lek Bu Hiat dilepas akan tetapi Ui Beng Hiat sudah penuh tenaga sakti. Pemuda ini mencelak dan terhempas ke dalam dinding, melesat. Hal ini karena gurunya mendorong dan mengembalikan semua tenaga. Kalau Lek Bu Hiat tidak dibuka tentu Bun Syong akan pecah berantakan. Tenaga sakti yang memenuhi tubuhnya itu ibarat balon yang sudah mencapai titik tertinggi, bakal meledakan tubuhnya kalau tidak cepat mengempis atau terbukanya sebuah lubang. Dan karena saat itu Lek Bu Hiat dibuka namun Bun Syong didorong, pemuda ini mampu menguasai dirinya maka ia terlempar dan mencelak menabrak ginding, melesat sedalam tubuhnya. Akan tetapi karena saat itu Seng Kakek sudah menguras tenaganya, keadaannya berkebalikan dengan Bun Syong maka kakek ini bagai lampu teplok kehabisan minyak, roboh dan terduduk namun celakanya guha pun runtuh. Hal ini karena hantaman tubuh Bun Syong, yang amblas dan melesak di dinding itu. Maka ketika pemuda itu mengeluh sementara gurunya menyeringai kehabisan tenaga, dengan akal cerdiknya kakek ini telah mengopersinkannya ke tubuh Seng Murid. Maka runtuhnya guha itu amat tak diduga dan terkuburlah kakek ini hidup-hidup. Lo ciampuwe. Bayangan merah melesat dan itulah Li Cheng atau Li Hu Jin. Nyonya ini berada di belakang ketika semua keributan terjadilah. Baru terkejut ketika mendengar suara gemuruh itu. Maka ketika ia berteriak namun si kakek telah terbenam, guha runtuh begitu dasyat. Maka nyonya ini terbelalak dan tertegun di tempat, mundur dan menjauh. Bun Syong. Tak ada jawaban. Wanita ini bahkan harus menyingkir lagi ketika batu terakhir berdebum langeri dan bercat lalu terseduh-seduh. Kakek itu dan putranya agaknya tertimpa reruntuhan guha. Akan tetapi ketika wanita ini memekik dan siap menerjang, membongkar atau membuang reruntuk guha mendadak di sebelah kanannya terdengar suara berkersek dan... Bun Syong muncul dengan dibu sekujur tubuh, bagai mayat hidup. Puter aku. Tak ayah lagi wanita ini menubruk dan girang bukan main. Tangisnya kian mengguguh akan tetapi beda, bukan duka melainkan suka. Dan ketika Bun Syong mengebut-ngebutkan seluruh tubuhnya dari dibu dan kotoran guha, ia pun teruruk namun dapat keluar maka... Ibunya menunjuk dan menuding, teringat lagi kakek itu ah, ia di situ, Bun Syong, guru terkubur hidup-hidup. Tolong dan keluarkan dia. Bun Syong menggigil dan merah kehitamanlah belum kehilangan semua kekagetan itu, tenaga sakti itu masih bergolak dan berputar-putar. Untunglah, berkat kepandainya dan terbukanya lagi ah, nadilek buhiyat ia pun dapat menguasai diri. Kelebihan sinkang diputar dan bergerak naik turun, masih limbung akan tetapi cukup tegak. Maka ketika ia bergerak dan meraup batu-batu runtuk, angin pukulannya sudah membuat batu-batu beterbangan maka tampaklah kakek itu terbenam dan bercat pasi. Suhu. Bun Syong menyambar dan gemetar mengangkat gurunya ini. Kakek itu membuka matu dan menyeringai, bola putihnya berputar naik turun. Lalu ketika ia terkekeh namun terbatuk, melontakan darah segar maka Bun Syong menggigil mencengkeram gemas. Kau menipuku pemuda itu membentak. Kau mengelabungi dan menipu aku Suhu. Kau mengoparkan sinkangmu kepada aku. Hehehe, aku lebih keras darimu. Aku menang. Kau tak mampu lagi menjegahku, Bun Syong. Sinkangku, haha, telah masuk ke tubuhmu. Aku, UGH kakek itu terbatuk lagi, melontakan darah dan Bun Syong pun menotok dan menangis. Pemuda ini gemetar mencengkeram Suhu-nya akan tetapi segera meletakkan dan menolong gurunya itu. Kalau saja Guha tak keruntuh dan membenamkan kakek ini barangkali kakek itu selamat. Kalaupun luka tak seberapa, biarpun tetap berbahaya karena tenaganya tinggal satu bagian saja. Maka begitu Guha menguburnya hidup-hidup dan batu serta benda keras menghantamnya, inilah yang tak dapat diterima tubuhnya yang tua. Maka kakek itu luka-luka dan dua iganya patah, ditambah lagi dengan tulang bahu dan kaki. Kau hu-hu-hu Bun Syong tak dapat menahan sedu-sedanya lagi. Kau gila, Suhu. Kau mencelakai dirimu sendiri. Lihat apa yang terjadi ini dan kenapa kau menipuku. Sudahlah, tolong dan cepat sadarkan dia, Seng ibu berseru dan khawatir juga, kakek itu pingsan. Betapapun maksud baiknya diperuntukkan dirimu, Bun Syong, kau tak dapat lagi menolaknya. Tolong dan sadarkan gurumu dan jangan memaki-makinya. Aku akan mengembalikan sinkangnya ini. Siapa bilang tak dapat ku tolak dan lihat apa yang ku lakukan? Bun Syong. Akan tetapi pemuda itu sudah duduk bersilah menempelkan tangannya pada pundak gurunya. Dengan air matu bercucuran dan marah namun haru pemuda ini tak mau mendengar seruan itu. Ia hendak mengembalikan sinkang gurunya. Akan tetapi ketika tiba-tiba gurunya bergerak dan mengeluh, menepis itu maka kakek ini membentak, tersendat-sendat. Kau jangan membuatku tak mati meram kau hentikan itu. Kalau ingin mengembalikan kebaikanku jangan tanggung. Tanggung, Bun Syong. Kembalikan pula semua makan minum yang telah membuatmu besar begini. Kembalikan pula budi baikku kepada ibumu. Aku mau mati dan jangan macam-macam. Berhenti atau ku gigit putus lidahku. Pemuda ini tertegun, pucat. Ia gemetar memandang gurunya itu akan tetapi gurunya menggapai ibunya. Dipanggilnya Li Hu Jin berulang-ulang. Lalu ketika wanita itu mendekat terseduh-seduh, kakek ini tersenyum. Maka pegan hui Tujong Bing Lip berkata, terengah di seling batuk dan muntah darah. Uhuh, anakmu, si konyol itu, benar-benar keras kepala. Hu Jin, tak kalah dengan aku sewaktu muda. Namun aku menang, hehehe ia tak dapat mengembalikan apa yang sudah ku berikan. Kalian, uh, boleh turun gunung. Kalahkan naga gurun Gobi Penghou dan taklukan dunia. Aku-aku akan melihatnya dari alembaka. Hehehe akan. Ku temui Jileng Hu Shou yang bakal melotot melihat muridnya dikalahkan muridku. Uh, dampingi putramu laksanakan perintahku. Hu Jin, hati-hati terhadap musuh yang curang. Aku-aku rasanya tak dapat bertahan lagi. Lo ciampuwe. Diam, tunggu. Jangan antar kematianku dengan tangis, wanita bodoh. Aku ingin mati meram dan melihat Bursong mengalahkan musuh-musuhnya. Aku, hehehe, aku akan menghajar kalian di akhirat kalau pesan dan perintahku sampai gagal. Aku, uhaha, selamat tinggal. Kakek itu terguling dan lih hujan menjerit. Bursong mengeluh menyambar gurunya namun kakek ini telah tewas. Ia menyeringai dan seakan ketawa dan hancurlah perasaan Bursong melihat kematian gurunya itu. Gurunya tewas untuk mengopersinkan kepadanya. Maka ketika sang ibu terseduh-seduh sementara ia pun tersedak dan mengguguk, Hanya sekejap saja maka Bursong seakan mendengar kata-kata gurunya yang selalu mengiang. Orang hidup pasti mati, dan kematian adalah sesuatu yang wajar. Menangisi kematian dan meratapi kedukaan adalah Perbuatan cengeng, muridku, jangan terlarut dan hanyut berlebihan. Kau murid Jiong Bing Lip yang gagah perkasa dan tunjukkan itu. Bursong menggigit bibir dan akhirnya menghentikan seduh-seduhnya. Tidak seperti sang ibu yang mengguguk dan meraung-raung adalah dia yang lalu bersilah memangku jenazah gurunya ini. Semua telah terjadi, semua itu dikehendaki gurunya pula. Maka ketika ia menggigit bibir menahan segala perihnya hati, Kedukaan itu menusuk tajam maka ia menenangkan diri dengan bersamadi dan menguatkan batin. Pemuda ini akhirnya berhasil dan dibukanya kembali kedua matanya, Melihat sang ibu terseduh-seduh namun akhirnya ditepuknya perlahan, Disadarkan bahwa yang lewat tak mungkin kembali. Bun Jiong mendadak begitu dewasa di saat itu, Pandang matu dan sikap serta tutur katanya tiada ubahnya gurunya sendiri. Dan ketika sang ibu terisak berguncang-guncang belum dapat menghentikan tangisnya, Pemuda ini bangkit berdiri maka ia berkata bahwa kematian adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Kata-kata gurunya meluncur lagi seakan Jiong Bing Lip sendiri. Semua sudah terjadi, dan Suhu pun menghendakinya. Tak perlu menangis atau meratap berlebihan, Ibu, air matu darah pun tak dapat menghidupkan lagi mendiang Suhu. Mari kita bereskan jenazahnya dan keluar dari sini. Tapi-tapi ia penghutang budi besar. Tanpa dia tak mungkin ibumu hidup, puteraku. Aku merasa sedih dan betul-betul kehilangan. Kakek ini pelita hidupku. Tapi sekarang semuanya sudah lewat, ia telah meninggalkanmu. Meratap dan mengibah hanya menunjukkan kekerdilan diri sendiri, ibu. Bangkit dan tengoklah bahwa di depan masih banyak yang menanti. Kita menghadapi tugas dan pesan-pesan Suhu. Li Hujan tertegun dan menghapus air matanya. Entah kenapa sorot dan kata-kata puteranya itu, menggetarkan kalbunya. Sikap dan kata-kata puteranya ini begitu tenang seakan semuanya memang begitu wajar. Kematian bukan hal yang aneh. Dan ketika ia terpukul bahwa meratap dan mengibah hanya menunjukkan kekerdilan jiwa, mukanya memeras. Segera wanita ini bangun dan mengertakan gigilah tak boleh lemah di hadapan puteranya ini. Baiklah, katanya. Kau tidak salah, puteraku, akan tetapi aku tak ingin meninggalkan tempat ini hari ini juga. Aku ingin menyatakan balas budiku tiga hari menjaga makamnya, setelah itu baru keluar. Terserah ibu, pemuda itu menjawab. Aku juga tidak mengatakan bahwa hari ini kita pergi. Wanita itu mengangguk dan melompat menyambar goloklah mencongkel dan membuat lubang akan tetapi bursyong bergerak. Sekali kibas tiba-tiba tanah berhamburan. Dan ketika pemuda itu menusuk dan mencongkel mempergunakan dua telunjuknya, Cepat dan seakan pisau belati maka lubang telah dibuat dan tanpa banyak bicara pemuda mengangkat dan meletakkan jenazah gurunya di situ. Li Cheng tertegunlah menahan isak duduk di sebelah puteranya yang telah bersilah. Tanpa banyak cakap pula bun syong bersama di makam gurunya ini. Dan ketika tiga hari lewat tanpa terasa maka pemuda itu membuka matu dan sang ibu pun bangkit berdiri. Air mata membekas di pipi yang masih sembab. Kita telah menepati janji, waktunya untuk keluar. Bagaimana keadaanmu ibu, cukup sehat kah untuk turun gunung? Aku sehat, hanya rasanya tak sanggup meninggalkan kakek ini sendirian di sini. Kalau tak ingat pesan dan kata-katanya barangkali lebih baik aku menemani di sini, bun syong, betapapun tak dapat ku lupakan segala budi baiknya. Ibu harus berpikir jernih, semua ada masa-masanya sendiri. Yang ada di sini hanyalah jasad suhu, ibu, bukan dirinya secara utuh. Tak guna terikat berlebihan oleh masa lalu yang telah lewat. Marilah keluar kalau ibu siap. Li Cheng menahan isaknya lagi yang hampir meledak. Betapapun wanita tidaklah seperti laki-laki. Akan tetapi karena ia pun wanita gagah dan percuma mengibat di situ, kata-kata puterannya benar maka wanita ini pun menambur bunga sebelum pergi. Baiklah, selamat tinggal. Semoga pesan dan kata-katamu dapat kami laksanakan, lociampuwa. Doa restumu dari sana tetap kami harapkan. Lain kali kami akan datang dan tenangkan arwahmu. Bun Xiong mengikuti ibunya yang sudah berkelebat keluar lapun memberi hormat terakhir kalinya dan berkemak kemik mengucap selamat tinggal. Dengan menindas segala keharuannya ia pun menahan panasnya air mata. Lalu ketika ia berkelebat mengikuti ibunya maka merekap pun telah keluar di mulut sebuah terowongan bawah tanah. Mulut guha ini tertutup palang-alang dan semak belukar, ibunya berhenti di sini, sekali lagi menoleh ke belakang. Lociampuwa, doamu harap menyertai kami. Semoga musuh-musuh kami dapat kami bunuh, terutama Jahanam Cik'an. Bun Xiong tak terbawa oleh sikap dan kata-kata ibunya ini. Setelah ia dewasa dan merenung jauh maka tampaklah bahwa bakat seng ayah melekat kuat. Seperti naga gurun gobi penghaui ia pun berpembawaan kalem dan tenang. Maka ketika ia diam saja mendengar kata-kata ibunya, baginya tugas menghadapi musuh-musuhnya nanti lebih karena kewajiban. Maka ia pun menarik lengan ibunya berkelebat menguak semak-semak. Tak ingin ibunya berlarut-larut. Mari, kita turun gunung. Cukup semuanya itu, ibu. Perhatikan pandangan ke depan dan jangan lihat masa silam. Li Cheng melayang di bawah puteranya inilah terkejut ketika tiba-tiba tersentak terbang. Bun Xiong mempergunakan bongeng sutnya itu. Akan tetapi ketika mereka turun gunung dan meluncur bagai elang cahaya mendadak wanita ini menahan diri menghentak lengan puteranya itu. Tunggu, kita ke puncak. Sebelum turun dan mencari musuh-musuh kita maka naik dulu ke atas, Bun Xiong. Temui pimpinan kunlun dan cari berita di sana. Ibu hendak ke atas ya, sebentar saja. Baik belum habis ucapan ini tiba-tiba Seng Yonya mencelat dan terpakik. Bun Xiong menyendal lengannya dan terbang ke atas. Dan ketika mereka melewati jurang dan tempat-tempat lebar, begitu cepatnya maka Li Hujan nyaris tak percaya ketika sebentar kemudian sudah dipuncak. Bun Xiong juga terkejut bahwa gerakan tubuhnya begitu cepatnya. Bagai cahaya menyambar. Akan tetapi yang lebih kaget adalah penghuni kunlun. Sebagaimana diketahui ibu dan anak ini berada di wilayah kunlun. Karena mendiang Jiong Bing Lid bersembunyi di perut gunung maka ibu dan anak itu di situ pula. Para murid, yakni tosu-tosu muda yang berjaga di tempat-tempat tertentu tersentak ketika melihat bayangan Bun Xiong tadi. Mereka terkejut karena di pinggang gunung tiba-tiba. Menyambar cahaya yang amat cepatnya, turun lalu berhenti dan ternyata seorang pemuda dan wanita cantik. Lalu ketika pemuda ini menyambar dan berkelebat ke atas, berbalik menuju puncak maka para murid itu berubah dan dengan siulan bagai burung malam mereka secara estafek memberi tahu suheng dan pimpinan di atas. Bun Xiong tertegun ketika tahu-tahu dirinya dikepung. Selama ini ia tak pernah keluar dan sekali keluar langsung berhadapan dengan tosu-tosu kunlun. Heran dan kagum juga dia bersagaimana kedatangannya diketahui. Akan tetapi ketika seng ibu melepaskan diri dan melompat ke seorang kakek, tosu berusia lima puluhan tahun berwajah bundar maka murid-murid tertegun mendengar wanita itu berseru. Suheng, ini aku liceng. Tosu itu, diwi cincin adanya terkejut. Tak dapat disembunyikan betapa tosu ini tiba-tiba mundur berubah, kaget dan tercengang. Akan tetapi ketika liceng berlutut dan terseduh-seduh di depan suhengnya itu, inilah. Ketua kunlun yang menggantikan kim cucin jin maka kakek itu berseru mengangkat tongkat, girang tapi juga heran. Hei, liceng sumoy kiranya. Bagaimana kau masih hidup dan muncul tiba-tiba di sini? Ah, siapa pemuda itu dan kenapa membuat kami terkejut, sumoy? Bukankah dulu kau terlempar dan mati di dalam jurang? Aku masih hidup, seseorang menolongku. Dia puteraku, Suheng, Bunsyong. Kami datang memang ingin menemuimu dan maaf kalau membuat kejutan liceng diangkat bangun dan wanita ini cepat memanggil puteranya itu. Bunsyong maju memberi hormat. Mengherankan sekaligus membuat tercengang para murid karena setelah melihat dekat maka tampaklah bahwa pemuda ini mirip benar dengan naga gurun gobi penghau. Dan ketika bisikan serta seruan heran terdengar di sana-sini, diwi cinjin juga tercengang maka ketua kunlun itu kagum memandang Bunsyong. Pemuda inilah yang disebut sebagai cahaya melesat oleh para murid di kaki gunung. Sian Chai, ini kiranya puteramu Bunsyong. Ah, ia mirip sekali dengan ayahnya, Sumoy. Mirip benar dengan. Suheng tak usah mengingat-ingatkan musuh besar kami. Kami datang untuk mencari berita, Suheng, bolehkah kami masuk dan bicara di dalam saja liceng memotong dan mengerdip cepat. Tak mau ketua kunlun menyebut tayah Bunsyong karena selama ini ia menekankan bahwa naga gurun gobi adalah musuh. Bunsyong masih tak tahu siapa ayahnya itu. Dan ketika biwi terkejut dan sadar mengangguk-angguk, ia pun maklum akan sakit hati wanita ini. Maka Tosu itu bergumam menahan kata-katanya, membalik. Baiklah, mari ke dalam. Sejak kau lenyap memang banyak berita untukmu. Mari, mari masuk, Sumoy. Dan kalian, kakek itu memandang murid-muridnya bubar saja. Para murid membalik dan masuklah biwi cinjin diikuti sutenya, Heng Bi, Tosu lain yang sejak tadi begitu lekat memandang Bunsyong akan tetapi tak mengeluarkan suara. Lalu, ketika mereka di dalam dan liceng masih terisak diperdilahkan duduk, biwi menutup pintu saling beri syarat dengan sutenya maka dua pimpinan kunlun itu bersilah. Kini Heng Bi tak dapat menyembunyikan kagum terhadap Bunsyong. Puteramu telah begini besar, dan dewasa pula. Bagaimana kau menemukan puteramu ini, Sumoy, dan bagaimana pula ia menjadi orang yang begini hebat? Aku melihat gerakannya tadi ketika naik ke puncak. Aku menemukannya secara kebetulan, justru di kunlun ini pula. Kedatangan Cik An dulu membuat pertemuan kami ibu dan anak, Su Heng, panjang ceritanya akan tetapi dapat kuterangkan secara singkat. Kami bertahun-tahun ini justru hidup di kunlun. Eh, benar, Su Heng, maksudku di perut gunung. Tentu Su Heng masih ingat ketika dulu aku disembunyikan di guha bawah tanah. Tapi kau terjeblos ke jurang. Justru itulah. Di bawah sana ada seseorang menolongku dan dia adalah Pek Gan Hui Tujong Bing Lip, guru puteraku ini. Pek Gan Hui Tujong Bing Lip. Maksudmu bahwa tokoh sakti setingkat, Jileng Huasyo dan sesepuh kami mendiang kunlun supek? Benar, Su Heng, di tangan dia itulah ternyata anakku di bawah. Dia, Kakek itu baru saja meninggal dunia. Kami, kami baru saja berkabung nyonya ini tak dapat menahan kesedihannya lagi dan menangislah dia teringat Kakek itu. Bun Siong duduk tenang di belakang ibunya sementara dua pimpinan kunlun terkejut. Baru mendengar tentang kakek ini saja mereka berubah. Akan tetapi ketika kakek itu meninggal maka mereka pun merangkapkan tangan mengucapkan bela sungkawa. Sian Chai, tidak kami sangka. Betul-betul di luar dugaan bahwa seorang tokoh sakti bersembunyi di kunlun. Ah, kau beruntung, Sumoy, betapapun nasibmu baik. Selamat untuk putramu dan kami turut berduka cita atas wafatnya. Tentu beliau ini sudah uzur. Benar, dan, dan maaf selama ini tak pernah kami memberitahumu. Kami tak diperbolehkan keluar, Su Heng. Kau tentu tahu tak seperti kakek sakti ini. Kami baru keluar setelah ia wafat. Sian Chai, tak apa. Cobalah kau ceritakan serba singkat pertemuanmu dengan kakek itu, juga putramu yang gagah perkasa ini. Li Cheng mengangguk, mengusap air matanya. Setelah ia berhasil menenangkan dirinya lagi maka ia segera menceritakan pertemuannya dengan kakek itu. Betapa Jong Bing Lip membawa putranya dan justru jatuhnya di jurang membuat pertemuannya dengan anaknya yang satu-satunya ini. Lalu ketika dengan bangga ia menceritakan betapa Bun Song telah memperoleh semua warisan gurunya, bahkan Sinkang gurunya hingga mengakibatkan kakek itu tewas maka dua pimpinan Kun Lun ini terbelalak dan takjub, memuji bertepuk tangan. Pantas, luar biasa sekali. Kami berdua hampir tak percaya bahwa cahaya itu adalah putramu, Sumoy. Gerakannya benar-benar mentakjubkan dan pintu yakin ia mampu menandingi luitian tujit yang dimiliki cikoan itu. Ah, beruntung dan selamat untuk kedua kalinya untuk putramu ini. Bun Song tersipu-sipu. Seng ibu dengan bangga memuji-muji dirinya dan cepat ia menyenggol tak kentara. Betapapun ia tak senang, disamping tak suka menonjolkan diri juga karena ia belum percaya penuh. Bukankah di dunia ini ada orang seperti cikoan dan naga gulun gobi penghau? Bagaimana kalau ia kalah? Maka ketika ia berdehem dan menghentikan pujian ibunya segera ia membungkuk berkata perlahan. Jiwi Lociampu tak usah mendengarkan kata-kata ibuku ini. Di atas gunung masih ada gunung, di atas langit masih ada langit. Sebaiknya kita cerita tentang yang lain saja sebagai berita. Bukankah kedatangan ibu juga untuk maksud ini? Dua pimpinan kunlun kagum. Mereka mengangguk-angguk dan seketika merasa suka kepada anak muda ini. Bunsyong tampak sederhana dan rendah hati, persis seperti ayahnya itu. Dan ketika mereka maklum bahwa membicarakan pemuda ini hanya membuat Bunsyong tak suka maka Heng Bicinjin balik menceritakan kisah kunlun, yakni sejak didatangi cikoan dan diobrak abrik. Kami berdua hampir tewas. Delapan bulan kami menyembuhkan luka, Sumoy, Jahanam Cikoan itu benar-benar keparat. Ia membuat tanganku patah dan nyaris remuk. Dan muridku Ceng Tek juga nyaris binasa. Kowe Ibo menyerang dengan jarum-jarum beracunnya, Sumoy tapi untunglah kami semua selamat. Sekarang apa yang kau kehendaki dan apa yang bisa kami lakukan? Mana dan bagaimana dengan Kim Chu Su Heng? Bukankah sejak itu ia turun gunung mencari puteraku Bunsyong? Siancai, ia meninggalkan lagi tempat ini. Setahun setelah kau lenyap ia datang dengan muka sedih, Sumoy, Su Heng Tak. Berhasil menemukan puteramu. Ia menolong dan mengobati aku lalu pergi. Kemana? Aku tak tahu. Yang jelas merantau dan mengobati hatinya yang pedih. Li Cheng tertegunlah teringat Su Hengnya tertua dan tiba-tiba iba. Su Hengnya itu pun bukannya tanpa masalah. Peristiwa buruk di masa lampau membuat ia kehilangan kedudukan, diganti Biwi Chin Jin ini dan ia pun terharu. Dan ketika ia terisak menanyakan perihal dunia Kang Ong maka Biwi Chin Jin menarik napas dalam. Semuanya masih buruk, tidak terlalu jauh dengan dulu, selama Cikuan masih hidup maka tak ada ketenangan di dunia ini, Sumoy. Pinto mendengar bahwa di selatan terdapat gerakan. Gerakan apa? Sepertinya persiapan perang besar-besaran. Pinto tidak begitu jelas hanya selentingan menunjukkan bahwa si Oopang berdiri di balik semuanya ini. Kami terlalu jauh dengan pusat keramaian itu Sumoy, kalau ingin jelas tentunya harus turun gunung. Akan tetapi kami enggan, sudah terlalu banyak penderitaan yang kami alami. Asal tidak mengganggu langsung tentu tak kami hiraukan. Hektometer, dan Naga Gulun Gobi Penguang Ia berada di Gobi, kabarnya tak pernah keluar lagi sejak kau lenyap, Biwi Chin Jin tersenyum pahit, mengering dan mendapat anggukan sutenya dan liceng menahan tangis. Hampir saja ia terisak namun dapat dicegahnya itu. Dan ketika pembicaraan berkisar pada Naga Gulun Gobi ini, juga tentu saja Cikohan maka wanita itu mendapat keterangan bahwa Cikohan tak diketahui di mana rimbanya. Yang hanya pintu ketahui adalah Naga Gulun Gobi itu, Cikohan entah kemana. Kalau kau ingin menemuinya pergilah ke sana. Baik, aku ke sana. Kukira cukup, Suheng, terima kasih untuk semua keteranganmu ini. Aku dan Bun Siong akan mencarinya termasuk jalanam Cikohan itu. Biwi Chin Jin mengangguk-angguk dan ia pun bangkit melihat wanita ini menyambar Bun Siong. Pemuda itu pun mengikuti ibunya akan tetapi sebelum benar-benar pergi mendadak ketua dan wakil ketua ini menghadang. Pintu di palang dan Heng Bi Chin Jin pun melompat mencegah dua orang itu, lalu ketika Li Cheng terkejut kenapa ditutup dari muka belakang maka Biwi Chin Jin mengebutkan lengan baju, tertawa sareh. Sumoy, mundur dan berilah kami kesempatan untuk menguji putramu ini. Kalau ia benar-benar tangguh tenanglah hati kami melepas kalian berdua. Maaf Suheng Bi ingin main-main sebentar. Li Cheng tertegun, namun tiba-tiba berseri. Tentu saja sebagai tokoh persilatan Suhengnya ini gatel tangan mendengar puteranya menjadi murid Pek Gan Hui Tujong Bing Lip. Hanya kalangan tua saja yang masih ingat kakek itu, yang muda-muda tak mungkin lagi. Maka melepaskan puteranya melompat mundur ia pun tak keragu membiarkan puteranya dijajal. Bun Siong sendiri terkejut. Bagus, Suheng boleh saksikan kepandainya. Kalau ia kalah biarlah ku batalkan maksudku turun gunung. Tapi kalau ia menang harap Suheng memberi dukungan. Hehehe, tentu saja. Orang seperti Cikoan atau Naga Gurun Gobi itu bukan orang-orang sembarangan, Sumoy. Setelah melihat kalian masih hidup dan kini hendak turun gunung siapa sampai hati. Biarlah sute main-main sebentar dan kalau meyakinkan tentu kami tak keragu melepas kalian. Yang bingung namun canggung tentu saja Bun Siong Seng ibu melepasnya dan terang-terangan membiarkan dia sendiri. Akan tetapi karena yang dihadapi adalah tokoh-tokoh Kunlun juga selama ini lawan tandingnya hanya guru sendiri. Maka Bun Siong membungkuk dan cepat tanggap, girang namun berdebar juga. Lociampuat terpengaruh oleh sikap dan kata-kata ibu. Sebenarnya ibu berlebihan adanya. Kalau kini jiwi hendak menguji diriku tentu saja aku berterima kasih sekali, hanya. Lociampuat harap maafkan kalau kiranya kepandaianku masih buruk. Hehehe, tak perlu merendah. Kalau suhumu yang terhormat Pek Gan Hui Tujong Binglit telah mewariskan semua kepandainya tentu tak perlu lagi kami mengujimu, Bun Siong, hanya karena belum merasakan maka sangsi juga hati ini. Pin Tso telah mendapat perkenan Chiang Bunin, ketua, cabut senjatamu dan mari main-main sebentar Heng Bichin Jin, yang sejak tadi kagum dan memandang pemuda ini memang gatal tangan dan sudah ingin mencoba. Saling tukar isyarat dengan suhengnya menghasilkan semua itulah akan menghadapi pemuda ini sepenuh tenaga. Pek Gan Hui Tujong Binglit bukan semelarang nama. Namun ketika pemuda itu tersenyum melipat tangan ke belakang, memasang kuda-kuda dengan tumit rangkat ia pun tertegun dan merasa tak puas. Itu adalah besi atau pasangan kuda-kuda biasa. Pin Tso bersungguh-sungguh, cabut senjatamu dan jangan main-main. Sekali Pin Tso. Bergerak Pin Tso tak akan segan-segan merobohkanmu, anak muda. Keluarkan senjatamu dan pasanglah kuda-kuda yang baik. Ini adalah pembukaan dasar Bongeng Sud. Kalau kau menyerang dan dapat menyentuh bajuku biarlah kuanggap menang, lociampua, aku mundur dan akan mencabut senjata. Bongeng Sud, elang cahaya? Ya, aku tentu saja tak merendahkanmu, ibu sudah memberitahu kelihayan orang-orang kunlun dan silakan lociampua mulai. Aku akan memergunakan Bongeng Sud ku terlebih dahulu. Dan ilmumu terbang itu adalah Bongeng Sud? Benar, lociampua, silakan mulai. Belum habis kata-kata ini mendadak heng bi cinjin tergelak, maju dan mementak dan tiba-tiba ia telah menyerang Bun Siong dengan pukulan tangan kirinya. Sepuluh jari mencengkeram akan tetapi tangan yang lain siap menampar, jari-jari tosu itu berkerotok. Dan ketika Bun Siong mengelak hingga lawan menyambar angin, waspada akan tangan yang lain maka benar saja kelima jari tosu itu menampar dan melesat dari samping. Wut! Bun Siong lenyap. Seperti namanya pemuda ini pun menyambar bak elang cahayalah tau-tau sudah di belakang heng bi cinjin. Dan ketika tosu itu terkejut membalikan tubuh, kesiur angin di belakangnya membuat ia terperanjat maka Bun Siong yang disangka menyerang ternyata menunggu saja, tak bergerak. Wut! Dua kali tosu ini gagal lagi. Bun Siong lenyap dengan amat cepatnya ketika berkelebat dan menghilang. Heng bi berteriak dan menjadi kaget. Dan ketika enam kali ia ke Celebun Siong berpindah cepat maka suhengnya berseru agar mencabut pedang mainkan kunlun kiam sud. Sebagai penonton ia dapat membaca keadaan. Cabut pedangmu, mainkan kunlun kiam sud. Tanpa senjata tak mungkin. Menjangkau lawanmu, sute. Anak muda ini ternyata benar-benar liai dan awas di belakang heng bi terkejut ketika seng suheng berseru dan memberi peringatan. Ia membalik dan mencabut pedang ketika Bun Siong membalas, jari pemuda itu menjentik. Dan ketika pedang terpental berdenting nyaring, bunga api berpijar maka wakil ketua ini terkejut karena telapaknya pedas dan ia pun terhuyung. Bukan main kuatnya jentikan pemuda itu. Bagus, Pinto jadi penasaran. Kalau begitu maafkan Pinto yang mencabut pedang, anak muda, kalau kau terdesak cabut pula senjatamu. Bun Siong mengangguk, tersenyum menghindarlah sudah diserang dan ditusuk serta ditikam ketika berturut-turut dan amat cepatnya ketika wakil kunlun ini menyerang. Heng Bi Chin Jin sendiri berkelebatan mengeluarkan ginkang akan tetapi Bun Siong lebih hebat lagi. Mudah dan tenang akan tetapi cekatan ia selalu menghalau pedang. Dan ketika pedang terpental dipukul pemuda itu. Tak satu pun mengenai sasaran maka Tosu ini semakin terkejut saja karena tubuh pemuda itu pun tak dapat disentuh, lenyap berterbangan mendahului dirinya. Bagus, Pinto akan mengeluarkan pukulan-pukulan sinkang. Jaga serangan Pinto, anak muda, Pinto akan menggabung ke pandayan Pinto. Bun Siong mengangguk dan berkelebatan lenyap. Bagaimana Tosu itu akan menyerangnya kalau ia menghilang lebih dulu? Dengan bongeng sut atau elang cahaya ia selalu mendahului. Dan ketika belasan jurus kemudian Heng Bi Chin Jin tak dapat memukul, I selalu kehilangan sasaran maka Bi Wi terbelalak dan sadar bahwa sutenya bukan tandingan. Pinto ikut menimberung ketua ini membentak dan maju berkelebat. Awas dan jaga pukulan, anak muda. Gunakan sinkang mudan jangan mengelak lalu ketika Bun Siong dipaksa beraduk kukulan, ketua dan wakilnya mengeluarkan Hong San Jeng Kin, gunung kosong berkekuatan seribu kati, maka Bun Siong mengeluarkan Lui Cusin Hwekangnya akan tetapi karena belum pandai mengukur ia membuat dua orang itu terjengkang. Beres! Bun Siong dan dua ketua itu sama-sama terkejut. Ibunya, yang terpekik dan ikut terkejut meneriaki putranya agar tidak keras-keras. Bun Siong hanya mengerahkan seperlima tenaganya tadi. Dan ketika pemuda itu terkejut sementara Bi Wi dan Sutenya berubah, hanya sedikit saja namun mereka terbanting maka dua kakek bergulingan meloncat bangun dan kagum akan tetapi juga mulai percaya. Dua tokoh kunlun ini mengeluarkan keringat dingin. Bagus, pintu tak sia-sia. Kami berdua belum puas, anak muda. Mari main-main lagi dan tunjukkan kehebatanmu. Bun Siong berhati-hati. Setelah dengan dua bagian saja ia mampu membuat lawannya bergulingan maka maka lumlah dia bahwa pukulannya terlalu keras. Ia pun mengurangi tenaganya dan bertandinglah mereka dengan cepat. Namun ketika tampak bahwa pemuda ini lebih kuat, juga lebih cepat maka dua pimpinan kunlun mengakui bahwa mereka benar-benar bukan tandingan pemuda ini. Pedang di tangan selalu terpental bertemu kuku jari pemuda itu, tubuh pun selalu terhuyung setiap pemuda itu mengibas. Dan ketika perlahan tetapi pasti mereka terus terdersak, bayangan pemuda itu jauh lebih cepat dibanding mereka maka dua pimpinan ini segera ngos-ngosan sementara Bun Siong masih segar dan belum berkeringat. Cukup Yui Chin Jin mundur melompat ke belakang. Uji coba telah cukup, anak muda. Kau benar-benar hebat dan tidak meragukan kami. Akan tetapi sebelum menemui musuh-musuhmu cobalah berhadapan dulu dengan rekan-rekan kami dari Heng San. Benar, Heng San memiliki tokoh lebih tangguh dari kami berdua. Di sana pimpinannya memiliki Lui Yang Sin Keng dan ilmu-ilmu lain, Bun Siong. Coba kau ujilah dirimu biar semakin mantap lagi. Li Cheng melompat dan girang bukan main. Ia berseri-seri betapa dua suhengnya dikalahkan dengan mudah. Puteranya memang hebat. Dan mengangguk bahwa saran itu benar, di Heng San ada tokoh yang lebih tinggi. Ia pun menyambar puteranya melompat keluar, berkelebat tertawa. Kalian tidak salah, ini bagus untuk Bun Siong. Baiklah lain kali kami datang lagi, Jiwi Su Heng, kakak berdua, selamat tinggal dan kami turun gunung. Biwi dan Heng Bi Chin Chin mengusap keringat. Tak perlu berlama-lama taulah mereka bahwa Bun Siong memang hebat. Getaran pukulan pemuda itu membuat kemeng, ngilu, telapak yang memegang pedang pun rasanya pedas dan masih sakit. Maka ketika menarik napas dalam mendorong keluar, ibu dan anak melompat menghilang. Maka Biwi berseru menaruh harapan. Sian Chai, semoga anak itu betul-betul tandingan Cikuan. Suruh anak murid memberi jalan, Sute. Biarkan mereka turun gunung. Heng Bi berkelebat dan bersuit panjang ini pertanda bagi anak-anak murid agar tidak mengganggu Bun Siong dan ibunya. Mencegah pun rasanya tidak mungkin. Bun Siong melesat bagai cahaya di kaki gunung. Dan ketika murid-murid tertegun dan kagum bukan main, timbulah harapan di hati masing-masing. Maka kehadiran dan kehebatan Bun Siong menjadi buah bibir. Ketua dan wakil ketua telah menceritakan kekalahannya kepada mereka. Akan tetapi Bun Siong adalah pemuda rendah hati. Watak Siong ayah menurun kuat dan ia pun tak suka dipamer-pamerkan. Ia bahkan menegur ibunya kenapa membiarkan ia diuji. Akan tetapi ketika sang ibu balik memperingatkan bahwa semua itu atas pesan gurunya, Bun Siong mengerutkan kening maka ia tak bisa apa-apa ketika ibunya mengajak ke Heng San. Aku bukan mau pamer nak, melainkan melaksanakan perintah gurumu. Biwi dan Heng Bi Su Heng tidak salah, Bun Siong. Di dunia ini persilatan paling tangguh memang. Heng San. Mereka pewaris Siang Kek dan Siang Lam Chin Jin. Mari kesana dan berkenalan dengan murid-muridnya. Tidak mencari Cik An dan Naga Gurun Gobi Penguang? Dicari sambil berjalan. Gobi masih di utara dan kita akan melewati pula Heng San. Mari kita temui pimpinannya dan laksanakan perintah gurumu. Bun Siong tak dapat berbuat apa-apalapun tak enak mengganggu kegembiraan ibunya ini sebagai tanda suka cita. Ibu mana tak senang melihat anaknya jadi orang. Maka ketika ia bergerak dan menuju Heng San, inilah yang membuat mereka terlambat menerima berita Siopang. Maka dua hari kemudian Bun Siong sudah tiba di sini. Heng San lebih angker daripada Kun Lun. Waktu itu yang memimpin Heng San adalah Sintong Tojin, murid perantauan Heng San yang kini kembali dan memimpin partai. Karena ia adalah murid tertua Mendiang Siang Kek dan Siang Lem yang gagah perkasa, juga. Su Heng dari H.O.O. Chin Jin maupun Sin Guan Tojin maka kehadiran laki-laki ini disambut gembira. Sejak Heng San diobrak abrik Cik An dan Si Buta itu malang melintang maka seperti partai-partai lain keadaan di Heng San ini pun menyedihkan. Banyak tokoh-tokoh mereka tewas. Dan karena Gobi hanya mengandalkan penghou si pewaris Mendiang Jileng maka secara kelompok partai ini paling kuat dibanding partai-partai lain. Kepandayan tokoh dan pimpinannya hampir merata, tidak seperti Gobi yang hanya menonjol seorang dua saja. Waktu itu Sintong Tojin pulang kandang. Ia telah mendengar kematian sepasang gurunya, juga saudara atau murid-murid lain. Dan karena ia murid tertua setelah Sin Guan dan Tan H.O.O. Chin Jin maka lelaki ini diangkat dan langsung menjadi ketua. Heng San memiliki tiga ilmu andalan yang dasyat. Pertama adalah Lui Yang Sinteng, pukulan petir. Lalu kedua dan ketiga adalah Tichitian Tung dan Tihai Hyat. Nama yang terakhir ini adalah ilmu sedot dan amat berbahaya sekali. Dulu semasa pimpinannya hanya mampu diatasi Lote Sinteng, ilmu dari kitab dasyat Butek Sinteng itu. Akan tetapi karena Lote Sinteng bukan untuk umum, hanya Jileng dan Naga Gulun Gobi Penghou yang memiliki maka secara perorangan Gobi di atas semua partai namun secara kelompok maka Heng San inilah yang terkuat.